Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua Zodiac, ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box. Dibuat video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat di chart kita di pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat, bulan sudah ada di Leo. Dan ini memberi nuansa kita mulai mengerjakan sesuatu di luar dari zona nyaman kita. Jadi, 3 hari atau 2 hari terakhir ini memang lebih fokus ke apa yang menjadi zona nyaman kita. Karena barangkali juga problem di dalam diri kita juga masih banyak. Sehingga, boro-boro kita berpikir keluar dan sekarang adalah saatnya kita mulai menilik. Jadi, di luar sana ada apa ya? Tidak berarti kita keluar dan jalan keluar dan sibuk di luar. Tetapi, energinya adalah ketika kita melihat semua lebih pada so, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat kita merasa lebih nyaman. Lebih nyaman dalam arti kata, dalam berkreasi. Jadi, rekreasi, rekreasi termasuk. Jadi, dia bukan energinya Taurus tetapi membuat kita merasa bahwa kita perlu explore lebih jauh tentang apa yang bisa kita lakukan membuat kita lebih nyaman. Jadi, explore-nya yang membedakan antara Leo dan Taurus. Tapi, sama-sama kita sedang mencoba mencari perasaan lebih nyaman menjadi diri sendiri sehingga kita merasa bebas untuk mencari atau melakukan apa yang kita sukai. Hal lain yang kita bisa lihat dari chart ini adalah matahari yang melewati Lilith. Tanggal 30, matahari masih berada di sebelum Lilith tapi sudah tepat sekali. Dan ini sudah melewati Lilith. Dan keduanya membuat square dengan Jupiter. Dan ini sudah dari kemarin sebenarnya. Sudah ditinggal oleh si bulan yang sudah terus berjalan. Pada saat matahari, Lilith, dan Jupiter itu membentuk transit seperti ini. Dan kalau memang resonate, disini kan ada persaingan antara dua maskulin tapi tidak harus laki-perempuan. Tapi energinya adalah energi maskulin. Energi maskulin adalah agresif, persaingan, ingin menang. Jadi tidak ada kerjasama. Jadi kerjasama itu sudah pilihan paling terakhir. Kalaupun masih direken gitu ya. Kayaknya enggak. Jadi ini benar-benar menang-menangan. Dan sekarang kita lihat ketika matahari terus berjalan. Ini sebenarnya justru kalau menurut saya adalah ketika kita semakin merasa percaya diri. Bahwa kita berada di dalam situasi persaingan itu biasa. Tetapi buat beberapa teman yang bisa melewati masa ini dengan sukses adalah kita menemukan bahwa it doesn't matter what people say. Bahkan ketika pesaing kita mengatakan sesuatu, so what gitu loh. Karena saya tidak terpengaruh dengan apa yang mereka ancamkan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Namun memang energinya sangat tension. Saya melihatnya dari Mars yang square dengan Pluto. Artinya untuk kita bisa sampai situ itu lewat proses ketika kita sempat down dan berdiri lagi. Bagaimana caranya berdiri lagi adalah ketika Merkurius train dengan Saturnus. Artinya apa? Ketika kita merasa ditekan oleh orang lain atau kita merasa tertekan tanpa orang lain berusaha menekan kita. Kita sendiri yang membuat cerita bahwa kita berada dalam posisi tidak menguntungkan. Kemudian kita mampu, karena Merkuriusnya itu seperti mengatakan kepada kita bahwa apapun yang mereka katakan, kembali lihat. Sebenarnya kita berbuat kesalahan apa tidak. Kalau kita tidak berbuat kesalahan apapun yang mereka lakukan, itu bukan urusannya kita. Itu urusannya dia atau mereka dengan ujiannya mereka sendiri. Karena kalau mereka melakukan sesuatu melebihi dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Kan yang berbuat kesalahan bukan kita, tapi dia atau mereka. Jadi pada saatnya nanti mereka yang akan menerima konsekuensinya. Bukan kita, kita anteng aja jalan dan penuh rasa percaya diri. Itu yang saya lihat dari chart hari ini. Keren banget sih kalau menurut saya. Tapi bukan kayak kita datang terus tiba-tiba udah langsung serta-merta kita percaya diri. Enggak, itu proses yang dalam, kena di hati. Mungkin kita sempat-sempat tersinggung dulu, tetapi kemudian kita, so what gitu loh. Maksudnya, apa sih? Dan kita sebagian akan bicara panjang lebar. Tapi kalau menurut saya, enggak perlu dielaborasi. Karena itu hanya akan menyakiti diri sendiri aja. Tapi buat beberapa, memang ini adalah saat ketika emosinya sangat tinggi. Rasanya pengen ngomongin jelek orang. Kalau menurut saya, kalau memang perlu diomongin. Apalagi itu ada pengaruhnya, saya belum melihat ini ya. Ada pengaruhnya ke pekerjaan kita atau pendapat orang tentang kita. Omongin. Tapi tidak perlu terlalu menghayati. Don't. Jangan terlalu dalam mengulik sesuatu yang sifatnya melukai diri sendiri. Dan itu kecenderungannya ada ya. Kita seperti menikmati rasa sakit itu. Sambil ngomongin, sambil menangis barangkali. Sambil kok bisa ya dia melakukan hal seperti itu kepada saya. Kayaknya menangis, kayaknya sakit hati. Sebenarnya kita sedang menikmati. Hati-hati. Mars yang square dengan Pluto. Sekarang masuk ke sini. Jadi ini kan sebenarnya cerita cinta. Cerita yang ketika kita punya harapan bahwa ini saling memberi, saling menguntungkan, saling membawa manfaat. Tapi ternyata titik temunya sukar banget. Jadi kita merasa sudah memberikan sesuatu tetapi kita tidak menerima kembali. Anyway, apapun yang terjadi, apapun pendapat orang, berbeda atau tidak berbeda dengan pendapat kita dan itu membuat kita tersinggung karena kita dianggap yang tidak-tidak. Anyway, it will pass. It will pass. There's nothing we can do. Kadang-kadang kita menghadapi bos yang kita sudah bilang berkali-kali. Pak, saya nggak bisa kerja sama dia. Dia gini kerjanya. Jadi ada trust issue, ada macam-macam lah. Macam-macam. Kalau kita mau ngomel itu kan bisa dari ujung sampai ujung yang saya nggak tahu, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi bos itu kadang-kadang nggak peduli. Dia cuma peduli hasilnya apa. Kalau kamu nggak bisa kerja sama itu kan bukan masalah gue, masalah elu gitu loh. Jadi kita kayak nggak punya pilihan kecuali kita sendiri yang mencoba menyelesaikan masalah kita. Ya dalam hal hubungan. Karena saya ketemu juga dalam perjalanan karir saya. Saya ketemu dengan rekan. Saya harus kerja sama dan impossible banget buat saya. Karakternya itu nggak match. Tapi bos saya bukan tipe yang peduli sama perasaan orang. Dia cuma peduli sama output. Hasil kerja. Deliverable. Jadi ketika kita ngomel ini itu dia nggak peduli. Karena dia nggak merasa harus mengambil keputusan atas masalah kita. Akhirnya dia cuma bilang, ya cobalah untuk lebih sayang sama dia. Mau ngomong apa lagi ketika ngomong gitu ya? Kan sayang itu artinya karena saya dengan rekan kerja yang perempuan yang lain gitu ya. Just try to understand her gitu loh. Dia juga punya masalah. Jadi kamu yang lebih gede, kamu yang lebih ngerti, kamu yang psikolog, kamu yang harusnya lebih ngerti dong. Kenapa kamu harus ngomel sama aku? Terus apa dampaknya ke aku gitu kan? Kira-kira bos ngomongnya begitu. Jadi let it pass. Let it pass. Kita yang, kalau kita masih mau kerja di sini dan rasanya masih pengen ngomel tapi keputusannya begini. Kan tinggal kita yang mau ngambil keputusan, mau terima atau nggak? Kita mau njelek-njelekkan dia juga. Hasilnya apa? Kan nggak kemana-mana juga. Yang ada cuma kita semakin dicap sebagai orang yang ngomelan, sakit hati, penuh dendam, whatever itu. Which is, nggak ada yang peduli juga gitu kan pada akhirnya. Aku nggak tahu kenapa aku ngomong begini. Tetapi sepertinya energi seperti itu kayak muncul gitu. Anyway, disini wish wisely. Ini juga, kadang-kadang kita ingin, aku kepingin kerja tapi nggak sama dia. Jadi bayangkan kalau kita yang digituin sama orang lain di tempat pekerjaan. Mungkin nggak sih, bos kita, nyingkirin kita karena orang lain nggak suka sama kita. Nggak mungkin kan? Jadi, take it easy. Yang kita inginkan adalah kedamaian di dalam pekerjaan. So, cari kedamaian. Nggak perlu terlalu dimasukin hati. Hidup itu nggak cuma kantor kok. Hidup itu nggak cuma rumah aja gitu intinya. Jadi, nggak cuma satu area kehidupan. Bisa cari bahagia yang lain. Belajar untuk lebih enteng. Melihat situasi nggak terlalu masuk di dalam kemelut emosi yang tidak terkendali. Intinya seperti itu. Saya tahu, saya paham. Ini nggak mudah. Tetapi, kalau kita udah mencoba mengatakan sesuatu dan mentok lagi. So, what can you do? Pada akhirnya kan tinggal kita pilih mau terus di sini atau nggak. Karena orang lain nggak mungkin berubah. Karena mereka punya alasannya sendiri. Waih, saya jadi ngotot. Life is speeding up. Kemudian, take time out. Iya, jadi ini kan kemarin saat ketika kita sibuk-sibuk kan sebenarnya sudah terjadi. Dan barangkali ketika sibuk-sibuk itu banyak drama yang menyertai juga. Dan itu biasa. Nah, sekarang kita tuh capek. Hari Jumat ini kayaknya kita lebih baik take time out aja. Kalaupun kita tetap harus selesai kerjanya, menyelesaikan kerja kita, kerjakan semaksimal mungkin. Dan nggak usah, nggak perlu untuk pick a fight ya. Nggak perlu cari drama. Just do what you need to do. Kalau perlu koordinasi dengan orang tersebut, tanyakan. Kalau nggak ada pejawaban, ya uts. Ya uts, udah. Terus, clear out clutter. Iya, jadi yang penting kita nggak bikin PR baru buat kita. Apa yang menjadi tugas kita, kita selesaikan. Kita teruskan karena roda berjalan kan. Semua pekerjaan itu roda berjalan. Kerjakan semua. And that's it. Jangan berpikir tentang apa-apa kecuali pekerjaan itu sendiri. Kan kita juga harus menyukuri, mensyukuri bahwa kita masih bekerja, kita masih punya kesempatan untuk sibuk-sibuk dan tidak, you know, going nuts gitu. Kalau kita nggak ngapa-ngapain kan. Wow, see? See, it's beautiful. Ini memang saatnya kita just be gorgeous with yourself. Don't think about anyone. Don't think about anyone. Saya ngapain ngomongnya dua kali. Udahlah, gitu loh. Udahlah. Pokoknya happy aja. Happy menjadi diri sendiri. Kita punya semua. Nggak perlu mulut kita omongin orang lain. Nggak. Nggak. Kita punya kesibukan sendiri. Dan ini King of Pentacles sebagai challenge. Overindulgence. Saya ngeliatnya overindulgence. Kita tuh maunya semua orang dengerin kita gitu ya. Jadi Queen of Drama. Saya minta maaf kalau saya menyinggung. Tapi sungguh ini maksudnya adalah, kadang-kadang kita berharap perhatian. Jadi kita yang haus perhatian. Dan kita kecewa ketika kita tidak mendapatkan perhatian. Ini adalah sarannya. Queen of Wands tuh berkali-kali saya sempat menyatakan. Queen of Wands itu orangnya, dia sikapnya membantu. Dia nggak hitung-hitungan. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan dengan sepenuh hati. Udah. Titik disitu. Dia kalau ngomong kadang-kadang keras. Tapi ya cuma untuk waktu itu aja. Dia nggak pernah bawa, bawa dendam kemana-mana. Nah, dia udah lupa abis itu. Lupa kalau dia pernah disakitin. Atau kalau dia ingat, dia ketawa nanti. Dia ketawa, mengingat, eh, tahu nggak pada saat itu. Tapi intinya dia nggak membawa rasa gundah itu kemana-mana. Nggak. Dan dia dengan cara seperti itu, dia somehow tuh secara magically, secara ajaib, dia bisa menyelesaikan semua masalah sambil membantu orang pada saat yang bersamaan. Isn't that cool? Sehingga apa? Sehingga hidupnya lebih bergairah, bisa mengerjakan semua yang diinginkan. Dan ini energinya, energinya Leo kan. Kreativitas, rekreasi, seksualitas, apapun itu. Jadi, ini termasuk kalau misalnya dengan pasangan ya, dengan pasangan, pasangan nyebelin misalnya. Tapi kalau pas dia nyebelin, sibuk sendiri, kita berharap perhatiannya dia. Nggak bisa, yaudah kita sibuk sendiri aja. Tapi kita nggak perlu terus habis itu kita manja-manja. Kamu sih gini terus pick a fight gitu ya. Bukannya happy-happy, seneng-seneng gitu, pacaran or whatever. Eh, kita malah berantem gitu. Nggak. Jadi, udahlah dibantu aja kalau dia memang belum oke gitu ya. Yang penting, just be happy. Ya, just be happy dengan siapapun. Nggak usah hitung-hitungan, nggak usah mikir yang berat-berat. Nggak, hari ini not for today. Tapi emang energinya berat dan justru oleh sebab itu, sarannya adalah jangan mikir berat-berat gitu. Your destiny is to be happy. Exactly, no? Your destiny is to be happy. Why? Semua dibikin berat. Kenapa semua dibikin omelan? To be joyful, to find your way home again. And you will find your way home again for all paths. All paths lead home. Ya, be happy pada saatnya nanti. Kita perhatikan. Nothing really matters. Masalah yang kita omelkan kemarin itu, kita juga udah lupa. Kenapa gitu? Kita buang-buang tenaga, buang-buang waktu untuk nggak happy. Karena pada akhirnya juga it really doesn't matter. It really doesn't matter. Ya, let go. Let go. Hari ini clear out semua apa yang harus dikerjain. dikerjain. Take your time for a rest. Bahwa kemarin sibuk-sibuk udah lewat dan sekarang ambil waktu untuk tiduran. Oke? Wenita Indra stay disini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.